PELATIH TIMNAS U23 INDONESIA SINTA EYONG Pelatih timnas U23 Indonesia Sinta EYONG hanya memanggil tiga pemain keturunan untuk membela skuad Garuda Muda di Piala Asia U23-2024. PSSI secara resmi telah mengungungkan sebanyak 27 pemain yang dipanggil Sinta EYONG untuk mengikuti persiapan timnas U23 Indonesia. Tim Merah Putih ini direncanakan akan mulai menjalani pemusatan latihan, TC, di Dubai, Uni Emirat Arab, UEA, pada tanggal 1 April tahun 2024. Untuk itu, para pemain timnas U23 Indonesia ini telah dikumpulkan dan siap bertolak ke UEA pada Senin, tanggal 1 Maret tahun 2024, sore WIB. Sebanyak 27 pemain ini akan dibawa Sinta EYONG ke UEA. Namun, nantinya hanya sebanyak 23 pemain yang akan dipilihnya untuk menjegah hadapi Piala Asia U23-2024. Sebanyak 23 pemain ini nantinya akan dibawa bertolak ke Qatar jelang pertandingan Piala Asia U23-2024 bergulir. Namun, dari banyaknya pemain yang dipanggil, ternyata Sinta EYONG cukup mengejutkan karena hanya memanggil 3 pemain keturunan. Pelatih asal Korea Selatan ini padahal memiliki banyak pemain setidarnya ada 5 pemain andalan di senior yang bisa dibawa ke timnas U23 Indonesia. Akan tetapi, SIN hanya memanggil 3 pemain keturunan atau naturalisasi untuk bisa menambah kekuatan timnas U23 Indonesia ini. Tiga pemain yang dipanggil Sinta EYONG yakni Rafael Struik, Ado Den Haag, Ivar Jenner, Jong Utrecht, dan Justin Hupner, Cerezo Osaka. Padahal ada beberapa pemain keturunan yang masih bisa dipanggil seperti Nathan Chor Aon yang telah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia Senior. Kemudian ada pemain keturunan tetapi tak masuk dalam proses naturalisasi karena memilih jadi WNI pada usia 18 tahun yakni Elkan Bakngot. Mantan pelatih Korea Selatan tersebut hanya memanggil tiga pemain keturunan ini. Sementara dua pemain yang bisa dipanggil itu tak ada dalam daftar skuad Garuda Muda. Sebenarnya hal ini tak cukup mengejutkan karena soal Elkan Bakngot belum lama ini dipastikan mengalami cedera, sehingga masih proses pemulihan. Sedangkan untuk Nathan sendiri pasti menjadi pemain yang sulit dipanggil, karena ia telah main secara reguler Liga Belanda di klubnya SC Hirenvin. Hal ini karena piala Asia U23-2024 ini bergulir tak sesuai dengan agenda FIFA, sehingga klub tak memiliki kewajiban melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Walaupun Sin hanya memanggil tiga pemain keturunan ini, kekuatan tiga pemain ini tak perlu diragukan lagi, karena mereka sudah menjadi andalan skuad Garuda Muda. Untuk Ivar Jenner selalu tampil mengesankan saat mengisi posisi lini tengah timnas U23 Indonesia. Jenderal tengah lapangan itu selalu mendapat pujian dari pecinta sepak bola tanah air saat bermain baik bersama tim senior maupun usia muda. Sementara itu, Justin Hoopner juga dipastikan menjadi salah satu andalan lini belakang timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun ini tampil luar biasa menjaga kekokohan tim merah putih. Ia memang belum debut bersama Cerezo Osaha, tetapi kualitasnya tak perlu diragukan. Justin Hoopner selalu berhasil membuat banyak supporter terkesan dengan gaya mainnya yang tenang dalam menjaga tembok pertahanan timnas Indonesia. Kemudian Rafael Struik yang sampai saat ini masih menjadi andalan lini depan timnas Indonesia usia muda maupun senior. Ia selalu dipercawa untuk bisa mengobrak abrik pertahanan lawan. Dengan begitu, Sin hanya membawa tiga pemain keturunan untuk memperkuat timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23-2024 nanti. Sebenarnya ini cukup mengejutkan karena Sinta Eeyong pada ada ini diberi target setidaknya bisa lolos ke semifinal Piala Asia U23-2024. Hal ini karena timnas U23 Indonesia berharap skuad Garuda Muda bisa tampil di Olimpiade 2024 Paris. Hanya tim-tim yang lolos dan tembus babak semifinal dipastikan mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024 Paris. Oleh karena itu, tim asuhan Sinta Eeyong ini diharapkan bisa tampil memukau dan mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024 Paris. Sekadar informasi, timnas U23 Indonesia sendiri dalam ajang ini bergabung Dalma Group A bersama tim Tuan Rumah Qatar, Jordania, dan Australia. Perjuangan pertama tim merah putih akan langsung menghadapi tim Tuan Rumah yakni Qatar pada tanggal 15 April tahun 2024 nanti. Terima kasih telah menonton!